Pengembangan senjata dan peralatan militer sedang gencar dilakukan Rusia beberapa tahun belakangan. Sang Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan para pimpinan militer Rusia untuk menambah kekuatan nuklir dengan rudal-rudal super kuat yang tak tertandingi oleh siapapun. Salah satu yang paling fenomenal adalah rudal zirkon. Konon, rudal super cepat ini tak ada tandingannya di dunia. Mulai dari kecepatan yang suveredan, yaitu 6 kali kecepatan suara, hingga teknologi khusus yang memungkinkan rudal ini tak mampu dibendung. Dipercaya, perpaduan antara kapal tenaga nuklir Rusia dan rudal zirkon adalah paduan kekuatan militer tak tertandingi. Berikut ini, fakta selengkapnya tentang rudal zirkon. 1. Tidak bisa dibendung pencegat rudal manapun Umumnya, secanggih-canggihnya rudal, pasti akan pakluk dengan sistem pencegat rudal. Namun, hal semacam ini tidak berlaku untuk zirkon. Rudal ini dipercaya tak bisa dibendung, bahkan oleh sistem anti-rudal terbaik. Hal ini dikarenakan ia dikemas dengan banyak kemampuan, termasuk salah satunya adalah sematan teknologi Scrum Jet. Berdasarkan laporan dari eBay Times pada 27 Maret 2017 lalu, satu-satunya sistem pertahanan yang mampu menghancurkan zirkon, hanya sistem pertahanan yang dimiliki si pembuat atau Rusia. 2. Memiliki kecepatan yang fantastis Rudal zirkon ini dilaporkan bisa melesat 5-6 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kabarnya, kecepatan lesat rudal canggih ini mencapai 4.600 mil per jam, atau setara dengan 8.000 km per jam, atau 2,3 km per detik. Sedangkan jangkauan yang dapat ditempuh maksimal sebesar 300 km anggaplah untuk menempung jarak antara Yogyakarta dan Jakarta, maka rudal ini hanya butuh waktu sekitar 200 detik, atau 3 menit, lebih cepat dari membuat secangkir kopi. Jika dibandingkan dengan rudal canggih milik Angkatan Laut Inggris bernama Siptor, maka rudal zirkon menang telat, karena kecepatan Siptor hanya sepengah dari zirkon, atau 2.300 mil per jam. 3. Teknologi canggih pada rudal zirkon Selain didukung dengan teknologi scrumjet yang bisa merobek pertahanan, rudal zirkon juga dilengkapi emulet. Benda ini akan memungkinkan udara untuk dikompresi dan dicampur dengan bahan bakar di ruang pembakaran. Karnanya, rudal zirkon hampir tidak bisa mengalami kegagalan mekanis, sebab emulet memungkinkan lebih sedikit bagian yang bergerak. Jadi berbeda dengan teknologi rudal lainnya, zirkon tak menggunakan kipas atau turbin berputar. 4. Rudal zirkon mungkin dipasang pada kapal perang bertenagaan nukleet Rudal yang pada tahun ini sedang dalam tahap pengujian, diperkirakan akan digunakan pada tahun 2020. Terkait hal ini, Angkatan Laut Amerika Serikat memperingatkan bahwa bisa saja rudal canggih ini dipasang pada Kirchhoff. Seperti yang dunia tahu, Kirchhoff sendiri adalah kapal perang Rusia dengan ukuran besar dan menggunakan tenaga nukleer yang paling ditakuti Amerika Serikat. Rudal zirkon juga akan menjadi ancaman besar bagi kapal induk Inggris, seperti HMS Queen Elizabeth atau HMS Prince of Wales. Diperkirakan kedua kapal tersebut tidak akan mampu menahan laju si rudal zirkon. 5. Dikembangkan oleh perusahaan misil taktis OJSC Pengerjaan rudal zirkon dilakukan oleh sejumlah ilmuwan yang berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan Yayasan Penelitian Terdepan yang dibawahi Komisi Industri Militer. Perusahaan ini sendiri dikenal sebagai perusahaan spesialisasi produksi rudal dengan kecepatan tinggi dalam menjelajahi udara. Bisa jadi dengan zirkon, ke depannya, Rusia akan memiliki militer yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!